Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Mas Kukratif dan pada video kali ini kita akan membahas satu buah mesin rotary untuk keperluan mencetak tumbler atau media silinder lainnya jadi sebelumnya kita sudah unboxing dan cara pasang untuk media atau mesin lasernya sekarang kita akan coba untuk menggunakan rotarynya dan di belakang nanti akan saya tunjukkan bagaimana sih cara merakit rotarynya oke jadi ini adalah rotarynya dengan ukurannya kurang lebih ukuran panjang 22 cm dengan soft ekstensi 8mm sorry dengan soft batang 8mm kemudian di bawah ada menggunakan nema 17 dan menggunakan batang rovel 2020 kita menggunakan bearing juga bearingnya model model flank flank bearing jadi kita mudah pemasangannya dan menggunakan panpel tipe 252 ini disini juga ada pengatur untuk kekencangan karetnya motornya kemudian ini adalah pulenya pulenya menggunakan 20 gigi dan ini penampang keseluruhannya seperti ini ini bisa untuk mencetak media silinder dan untuk pemasangannya bagaimana pemasangannya adalah kita hanya perlu melepas bagian sambungan motor stepper yang bawah yang yang bergeseran ke sini ini bergeseran ini kita lepas saja kalau di modulnya adalah posisi yang paling atas kita cabut saja posisi paling atas ini posisi yang yang ini posisi atas kita ganti dengan yang ada di motor kita pasang lagi karena karena modulnya ini cukup tinggi jadi kita perlu membuat tatakan lagi untuk mesin lasernya kita coba pasang dulu ingat ya bagian atas oke kita pasang ke bagian atas kita nyalakan oke sudah menyala dan jangan lupa di bagian bawah tetap dikasih tatakan untuk posisi motornya pastikan posisi di luar ya kalau di dalam nanti bisa cuman kalian harus mengatur lagi di bagian setting dan reverse nya ini karena bawaannya saya atur di luar saja supaya mudah mengikutinya dan untuk letak letak lasernya posisinya letaknya di tengah-tengah ini di tengah-tengah ini untuk mencetak jadi usahakan cahayanya memang di tengah-tengah laser artinya posisi tertinggi kita coba saja masukkan untuk tumblernya seperti ini ini posisi tumblernya dan bagian bagian cahaya ini berada di paling tinggi tumblernya kita mau di posisi mana dan kita atur fokusnya di fokus yang paling kecil kita tinggal atur posisinya lasernya oke seperti ini kita lihat dulu untuk kamera satunya lagi ini ya posisinya seperti ini sudah kecil oke kita masuk ke mesinnya nah kalau posisinya seperti ini artinya kita akan mencetak dia ke ke posisi atas posisinya sini ya berarti ya mengarah ke kalau di tumblr itu berarti mengarah ke posisi atas kita tes saja di bagian preview di bagian webcam kita tes size nah dia akan mengarah ke atas nah artinya nanti dia akan mencetak ke sini tulisannya akan bentuknya seperti ini tapi seperti ini tapi mengarahnya ke atas nah kalau kita pengen mencetak modul seperti ini melingkar kita harus ubah dulu tulisannya ke bentuk yang portrait jadi saya sudah siapkan juga gambarnya kalau posisi seperti ini kita akan mencetak ke bagian atas kalau posisinya kita mau cetak ke samping kita harus ubah dulu ke posisi yang dokumen mana tadi oke saya ulangi kalau kita mau mencetak posisi ke samping kita harus menggunakan gambar yang posisinya seperti ini menghadap ke atas kalau kita menggunakan gambar seperti ini kita akan mencetak gambar ke atas jadi kebalikannya ya tapi sebenarnya bisa saja diatur di bagian motornya tapi seperti di awal untuk pengaturan ini saya hancurkan seperti ini saja supaya tidak mengubah-ubah yang lain kita pilih yang ini nah kita pilih lagi modenya nah maka akan tergrafir modelnya ke atas jadi kurang lebih nanti hasilnya tuh seperti ini ini adalah hasil yang akan dicetak ya sorry hasilnya akan seperti ini kita tes ya ini sudah saya atur ke paling kecil coba di tes size saya putar lagi pastikan ininya juga lurus ini nanti gambarnya akan membalik ya kalau sudah kita jalankan saja dan perlu diingat untuk posisinya kalian atur-atur sendiri coba-coba sendiri sesuaikan dengan posisi yang diinginkan jadi jangan langsung cetak di media yang akan di cetak tapi posisinya diatur dulu kita langsung coba cetak nah kalau dilihat seperti ini artinya dia nanti posisi tulisannya itu kebalik ya jadi tinggal diputar aja bagian tulisannya jangan lupa jangan lupa menggunakan kacamata sorry untuk powernya belum saya ubah menjadi 100% saya stop dulu saya ulangi tapi ini 30 udah jadi sih kita ubah dulu ke 100% save print dan kita start lagi nah semakin dalam atau semakin besar powernya dia akan semakin tembus ke stainlessnya jadi sebenarnya kalau untuk tumbler yang kita buang adalah bagian pelapisnya sampai dengan tembus ke stainlessnya jadi ini akan membentuk pola sesuai dengan yang kita bikin terima kasih terima kasih oke sekarang kita coba cetak lebih gede kita lihat dulu hasilnya yang tadi ini ya ini ya jadi kebalik mengadap ke bawah kita tinggal putar saja gambarnya sebenarnya ini jelas nih karena hanya kameranya saja blur kita bikin gambar yang lebih gede lebih gede lebih gede ini waktunya lumayan lama ini 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 nih kalau ini waktunya lumayan lama tadi posisinya gering ke atas seperti ini ya karena timlernya itu menghadap ke samping kita atur saja output-nya dan kita simpen jpeg jangan lupa kita pilih cetak 10 save kemudian kita buka softwarenya kita load lagi load picture tadi simpennya di picture ya nah yang ini pilih yang paling gede oke kalau sudah kita pasang tumblernya kita akan cetak di bagian samping atau baliknya jangan lupa untuk powernya paling gede kita lihat dulu untuk mesinnya kita nyalakan dulu kita sudah atur paling fokus paling kecil ya oke disini adalah posisinya kita test size nah kurang lebih seperti itu oke kita ambil kunci kuncinya ambil disini aja ya titik tengahnya kita cek dulu untuk pengaturan oke kita ambil kuncinya ambil disini aja ya titik tengahnya kita cek dulu untuk pengaturan pengaturan softwarenya setting 100% oke modenya ini dan kita jalankan pastikan ini udah mati ya laser ya start oke kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai ini adalah progressnya progressnya dari bawah dulu sampai dengan ke atas nah kalau cetak silinder pastikan selalu menggunakan mode print picture karena mode kerjanya dari bawah ke atas ini berkaitan dengan rotasi yang kita gunakan atau rotarynya kalau menggunakan yang NC akan sedikit berbeda oke jangan lupa menggunakan kacamata dan kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai oke untuk gravernya sudah selesai kita lihat hasilnya ini adalah hasilnya sangat detail ya oke seperti ini graver yang sebelumnya juga ada disini di tepi jadi untuk usaha kecil-kecilan ini sudah sangat rekomen dengan budget yang sangat minim oke teman-teman semuanya seperti itu untuk graver tumblernya kita lanjut gimana sih cara rakit rotarinya oke ini dia adalah komponen yang dibutuhkan untuk membuat roller jadi disini ada beberapa komponen yang yang diperlukan salah satunya adalah atau yang paling utama disini adalah rangkanya oke rangkanya terdiri dari dua potong akrilik ini ada yang ketinggalan kabel ini adalah rangkanya akrilik pakai lima mili ini untuk lubang untuk bearingnya kemudian disini ada set kuncinya sudah satu set bawaan sudah kunci L kemudian ini adalah batang profile batang profile adalah 20-20 panjang 25 cm ini dengan paut tappingnya M6 sudah disertakan juga dan disini ada batang as rollernya diameter 8 mili dua keping ya dua batang kemudian ada motor steppernya motor stepper menggunakan M17 ini torsinya lumayan gede juga dan dipasangkan dengan pule 20 gigi ini juga ada dua pule untuk diameter dalamnya 8 mili untuk dipasangkan di batang asafnya dan ada untuk penguncinya ada dua ada empat buah flank bearing ini ukuran diameter dalamnya 8 mili kemudian diameter luarnya 2,2 cm atau 22 mili ada empat buah kemudian ini adalah yang free nya free pule 1 untuk membuat ukuran ini adalah ini bautnya dan beserta ring-ring nya kemudian disini ada belt nya ini seri 252 2 GT 252 dengan leper 6 mili dan ini ada baut untuk motor steppernya kita langsung rakit saja untuk rangkanya pertama kita rakit rangka bagian sisi kiri dulu kita pasangkan seperti biasa seperti ini ini sudah disesuaikan ya tinggal pasangkan dan ambil baut yang M6 M6 itu yang ini kita pasang saja disini kita pasangkan dulu kemudian kita kalau sudah dekat seperti ini nanti kita kencangkan menggunakan kunci kita pasangkan dulu ya kencangkan dulu dengan kunci yang ini oke, sisi satunya lagi kalau sudah agak keras tinggal dikencangkan menggunakan kunci sisi satunya lagi kita samain posisinya posisinya sebelah kiri ya berarti ini lubangnya sebelah kiri juga seperti ini kita putar menggunakan kunci untuk pelapis akliknya bisa saja kalian lepas kalau sudah dipaten ya jadi ini aslinya itu bening kalian tinggal sesuaikan saja kebutuhan bisa dilepas ini untuk perakitan saja jadi tidak saya lepas kita cek lagi sudah kencang atau belum oke, sudah oke, sudah seperti ini kalian coba goyang-goyangkan kalau belum seimbang kalian kendorkan salah satu dan usahakan sampai dengan seimbang oke, sekarang kita pasang motor steppernya motor steppernya sangat mudah tinggal masuk ini saja kita pasang motor steppernya kita pasang motor steppernya oke, untuk motor steppernya menggunakan skrup yang ini kita putar saja sampai ini mengunci sudah terpasang kemudian ini ada kabelnya kabelnya kita pasang belakangan saja kalau sudah mau digunakan dan berikutnya kita pasang di flank bearingnya flank bearingnya cukup mudah tinggal pasang saja di berbagai sudutnya yang sudah disediakan tinggal tempel saja untuk bagian kupingannya di bagian luar kemudian motornya atau sorry, asnya kita pasang masukkan satu sisi dulu kita masukkan dulu ke sini kemudian pasang di satu sisi dan kita pasang penguncinya kuter dulu kita pasang dulu pengunci yang satu sisi ini oke, seperti ini oke, untuk di sisi penguncinya lebihkan kurang lebih satu senti dan kita dan kita kencangkan menggunakan L yang paling kecil ini ya oke, sudah ini juga sama kencangkan menggunakan L yang paling kecil selanjutnya selanjutnya kita pasang bearing yang satunya lagi bearing yang sebelah sini masukkan agak seret tidak apa-apa didorong saja ini juga satunya lagi sudah dipasang nah ini sudah terpasang ya kemudian kita pasang ini ya kita pasang posisi kebalik saja seperti ini lurus dengan bagian bawah lurus dengan ini ya dengan motornya kita pasang sampai mepet dan kita kencangkan menggunakan ukuran paling kecil pasangnya sampai mepet ya karena supaya tidak goyang oke, sudah mepet satunya lagi juga oke, sudah kita pasang lagi satunya seperti ini sama sampai mepet ya sebagai pengunci juga ini fungsinya kita pasang lagi oke kemudian kita pasang yang bagian bawah nah bagian bawah ini ini ada ada beberapa komponen ada bautnya utamanya kemudian kita pasang ring karetnya setelah ring karet kita pasang ring ring kuning ring goldnya kemudian kita pasang free pulleynya kita pasang lagi yang gold kita pasang lagi yang karet nah nanti dalam pengiriman mungkin sudah saya rakit seperti ini biar mudah kita pasangkan dengan ini kita pasang di dalam dan kita masukkan ke sini ini fungsinya untuk mengatur kekencangan saja kalau sudah pasangkan beltnya nah sudah seperti ini kita tinggal tarik saja ini untuk mengencangkan kemudian kita kencangkan bagian pengencang ini menggunakan kunci yang mana nih ini gak pas oh sorry kunci yang ini benar kita tarik dulu ke sini sudah kencang kita coba sudah kencang kita putar gak usah terlalu kencang yang penting sudah bisa menahan ini oke sudah jadi kita pasang motor steppernya motor steppernya biasa pemasangannya gampang seperti ini ya sudah terpasang untuk bagian ini tinggal dipasang di modul kontrolernya di posisi paling atas oke ini adalah penampangnya seperti ini ini bagian motornya di bagian atasnya kalau kita taruh tumbler atau media silinder lainnya dia akan berputar sesuai dengan rotasinya seperti itu pastikan untuk pemasangan bagian pengunci beserta bagian bulenya itu tidak longgar jadi jangan sampai tergoyang karena ini untuk mencetak silinder goyang sedikit saja hasilnya sudah berbeda oke ini dia untuk rotarinya seperti ini kurang lebih dan bahannya juga sangat ringan bisa dipongkar pasang juga dengan mudah untuk sampelnya seperti di video di video sebelumnya sudah dijelaskan juga oke seperti itu teman-teman semuanya untuk rotarinya dan cara penggunanya tadi sudah ditunjukkan untuk cetak tumbler menggunakan mesin laser 3500MW sudah cukup jelas dan apabila ada pertanyaan terkait dengan modul ini silakan tulis di kolom komentar atau hubungi via nomor yang tercantum di deskripsi dan untuk link pembelian seperti biasa saya cantumkan di deskripsi dan sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati